Pangeran Benowo merupakan salah satu adipati pemalang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam S4 Sambang Sambung Sedulan Selawase sore ini kita berada di Pangeran Benowo ya makam Pangeran Benowo tentunya kita sudah di atas dan itu bisa kalian lihat di bawah ke sangat ramai ya ramai banyak kera-kera es agak cuy ternyata ada kerangnya ya Nah ini kita sedang berada di atasnya bersama keluarga besar S4 ya Nah ini Pangeran Benowo nya ada di depan saya persis Nah ini ya sayangnya juga aduh dan lagi-lagi-lagi nggak bisa dibuka itu masih gembok puncanya nggak tahu kemana ini lagi pada pergi kemana kita padahal sudah di depannya makam Benowo nya Oke dan ini bawahnya ya jadi kalau misal naik ke sini kita harus lewat sana dulu ya nanti baru bisa ke sini guys Nah ini situasi halaman nya depan Benowo nya ya ini sangat-sangat luar biasa Oke ini kera-keranya juga sangat luar biasa itu ada di atas cuy ya kera-kera Oke coba kita ke belakang aja ya Coba kita ke belakang Oh ini entah dulu entah dulu ini ada apanya ini Oh ini pohon randu Masya Allah ini ada pohon randu sangat luar biasa tinggi banget dan gede Iya 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 Uh mantep cuy ya ini mungkin umurnya sudah bertahun-tahun Oke coba kita ke lorong sana ya kita ke lorong sana nah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini ketek ketek mau ini lagi makan ya coba kita ke sini ke belakang dan kita cuma bisa melihat dari arah samping tembok tembok ini ya arah samping tembok ini dan itu mungkin ada pemakaman mungkin itu prajuritnya entah itu kenapa ya Coba kita masuk ke sana mantep ini guys Assalamualaikum Oke Bro kita harus hati-hati soalnya banyak kerak liar ya di sini ya dan ini tebing-tebingnya sudah pada ambruk semua ini ya Oh mantep cuy Oke kita coba ke sini Assalamualaikum ada bambu kuning juga disini juga banyak komplit ya dan ini mungkin pemakaman prajurit-prajuritnya ini pas di belakang pemakaman Pangeran Benowo Pangeran Benowo nah ini enggak tahu ini makam siapa saya juga kurang tahu apalagi saya ya Waduh yang anak kemarin gitu ya mana tahun ini ada namanya juga ini ya saya enggak mau sebutin namanya disini dan ini juga ada saya juga enggak mau nyebutin namanya nah ini makamnya itu ternyata banyak juga guys ini yes iya tuh kirain apaan cuy ternyata pohon Oke nah ini mungkin enggak tahu itu prajuritnya atau apa ini banyak ada berapa ini ini kompak ya Oke enggak tahu ini ya kita juga kurang tahu bener ini Pangeran Benowo ini di belakang Pangeran makam Benowo ini makamnya siapa kita enggak tahu entah itu prajurit atau apa ya yang saya tahu eh yang saya tahu menurut dari warga sih ini makam prajurit-prajuritnya ya di sini ya Oke kita siung dulu ini apaan emang saya merinding banget di area sini tipunya tinggi banget ya otomatis emang penghujian banyak banget di area sini nah ini penampakan dari belakang makam Pangeran Benowo ya oke ini kita bersama maki hasil ada Kang Ron ada Kang Ari Oke kita coba lanjut ke belakang coba kita sini ini apa ya ini sudah pada orang-orang yang berapa juga ya oke nah tuh itu ada kali juga disana kita Zoom kita Zoom Wah itu kalinya luar biasa banyak banget banget itu kurangnya masih banyak disana lu pada pada minta kawin kali karanya ya nah ini enggak tahu ini makam siapa ini kau nyampe seperti ini ya oke ini ya ini perbatasan Makom Benowo disini kita cuma bisa melihat dari samping ya kita nggak bisa masuk soalnya kuncinya libur mungkin nah itu ya kita bisa lihat nah itu makomnya ini yang ada pintunya pas sini ya saya tunjuk aja nggak apa-apa jadi pangeran penuh ini yang mendirikan kota pemalang seperti itu ya kata orang tua seperti itu nah ini makomnya kita cuma bisa melihat dari sampingnya ini ya Nah ini kalau masuk lewatnya sini bisa itu makomnya ya nggak kelihatan kita nggak bawa senter soalnya soalnya kita nggak bawa senter nah ini makomnya kita juga nggak bisa lihat ini ya soalnya kita nggak bisa masuk juga cukup ini ya kalau teman-teman nggak percaya nah ini ya ini sebenarnya pintu masuknya itu lewat sini cuman karena mungkin kuncinya nggak tahu libur atau apa jadi nggak ada disini dikempok dulu ya ini ya kita nggak bisa masuk dikempok nah sebenarnya itu ya nah itu makom pangeran penuhnya jadi ya sangat bersih makomnya ya terawat mantap luar biasa punya luar biasa banget ya ini ya guys ya ini kita melihat dari atas ya itu penampakan dari dibawah seperti itu ya sedih pangeran penuh ini kiasir saya pengen nanya-nanya sama kiasir eh mitosnya pangeran penuh itu seperti apa gitu jadi pangeran penuh adalah merupakan tadinya itu bagi kerajaan panjang yang mereka tadinya jadi raja di kerajaan panjang karena beliau pengen jadi seperti orang biasa kata-kata luar dari yang tadi itu akhirnya dia mengikuti dan atas perintah dari gurunya yaitu beliau di sini kebetulan di apa eh seh atau sunan senami seh malam malik ibrahim ya atau senang makhribi langsung kebetulan nasib pemalang di pemalang terima karena saat itu pemalang komplang ada pemimpin akhirnya pangeran penuh diminta untuk menjadi pemimpin ya di kerajaan di pemalang ya di kabupaten malang maka saat itu pangeran penuh merupakan salah satu adipati pemalang yang mungkin notabene nya menduduki kota pemalang pemalang dengan kondisi Binyo istilahnya bersama temen rombongan atau pasukannya yang dari pacang dan disini ada makhom di dalam selain pangeran Binyo ada pangeran Sampernyawa Sampernyawa itu siapa satu yang beliau ada juga kebetulan salah satunya sena patihnya yaitu patih sampun sebelahnya ada makhom juga makhomnya patih sampun terus makhomnya bisa-bisa yang tadi yang makh yang tadi ngolong pangeran Benowo itu beliau di sana adalah gurunya itu sebutannya adalah seh jamur apung sebutannya gitu ya seh jamur apung seperti itu ya guys jadi mitosnya pangeran Benowo itu seperti itu tadi tadi ya akhir-akhir sudah menjelaskan seperti itu ya Oke kita coba lewat belakang bisa panggara ini kerahnya mungkin sudah pada lapar atau gimana ya oke coba kita turun ya coba kita turun saya pengen ke area sana yang ada gamelang kayaknya ada gamelan cuy ya ini kerah-kerahnya juga banyak sama seperti tadi yang di pangeran Purubaya ya oke jadi infonya seperti itu ya di pangeran Benowo ini pendirinya itu pendiri pemalang jauh tengah-tengah ini pohon pokoknya nih pokoknya sampai sudah berakar banget seperti ini ya nah ini pohon-pohonnya nyampe sudah aduh saya kurang tahu juga nyampe seperti ini ya bisa kalian lihat nih pohonnya nih aduh oke kita lanjut ke Anaya kita ke bagian ha tempat krong-krongannya ini hello guys ini ada kerah kerahnya lari banyak kerah juga disini tapi kerahnya nggak nakal ya disini itu karena kerahnya cindak jadi yang mau bermain disini mau tawasulan disini Monggo karena kerahnya itu disini nggak nakal oke jadi ini situasi halaman depan pangeran bunowo ya pangeran bunowo seperti ini ya oke nah disitu ada buat main gamelan gamelan wayang gitu ya buat hiburan oke coba kita samperin nah ini kera-keranya hello guys Oke ini kera-kera Nggak nakal jadi masih aman ya Jokowi kita kesini ya sudah ini ya ini mungkin Pade pokoknya buat main gamelan nah ini mantep masih bagus ya masih itu unbudaya mantep ini ya Wow tuh Nah itu gambelan Ini gambelan ini ya Oke ini kayaknya Keranya mungkin jaga disini nih Mantep Oke guys jadi seperti itu Tadi Kiasir sudah jelaskan Asal-usulnya Pangeran Benowo Dan Pendiri Pemalang itu ya Pangeran Benowo ya Tadi Kiasir sudah jelaskan sama Kiasir Oke Saya mungkin pamit dulu Jadi siapa yang mau mengunjungin ke sini Silahkan ya Itu masuk cuma Murah meriah ya Murah meriah Dan Fasilitasnya satu art biasa ya Ada makanannya khas-khas Pemalang Mungkin disini ya Itu Mau kesemendohan juga ada Terima kasih buat semuanya Salam S4 Sambang Sambung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati